Pendirian posko COVID-19 oleh warga komplek perumahan Lindarejensi 5 RT23 Kelurahan Belimbing Raya Murugpudak mendapat dukungan penuh dari aparat kecamatan setempat, baik dari lurah maupun polsek setempat. Posko yang memeriksa suhu tubuh setiap warga yang memasuki area komplek ini dinilai menjadi tameng pertama dalam menjaga penyebaran COVID-19. Kapolsek Murugpudak Samsu Suwargana mengatakan pihaknya siap mendukung penuh dan membantu kegiatan posko COVID-19 di komplek perumahan Lindarejensi 5 RT23 Kelurahan Belimbing Raya. Ia pun meminta kepada warga atau pendatang yang ingin masuk ke area komplek untuk jujur mengatakan atau melapor ke posko jika memiliki riwayat perjalanan ke luar daerah selama pandemi COVID-19 ini. Dari seluruh warga masyarakat kita harus ada kejujuran. Apa saya katakan kejujuran? Kejujuran di sini, dia harus jujur, oh saya ini baru datang mungkin dari Jawa. Saya ini baru datang dari Banjarmasin. Nah oleh karena itu, dengan adanya pos ini, kita akan lakukan pencatatan. Asal dari mana, ketemu siapa saja, nah hal-hal inilah untuk mengantisipasi. Jadi saya selaku Pak Posek mengucapkan terima kasih kepada PRT dan seluruh warga yang sudah berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini. Lurah Belimbing Raya, Nur Hayati dalam kesempatan ini kembali mengingatkan warganya untuk sementara waktu tidak melaksanakan kegiatan sosial yang mengundang orang banyak. Artinya kami menimbau untuk sementara ini ditiadakan untuk acara di PKK, POS Yandu, sana untuk rapat-rapat jalan di warga. Melalui POSCO ini, warga kompleks setempat diharapkan kooperatif untuk melaporkan diri jika baru datang pepergian ke luar daerah maupun warga yang mengalami gejala klinis COVID-19. Maimun TV Tabalong melaporkan.